Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadal Muhammad dengan NIM 2004-2202 berasal dari jurusan ilmu administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas buah materi tentang pengaruh kekuatan dan politik terhadap perilaku organisasi di mana tugas ini merupakan mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pembina yaitu Ibu Yulia Hanuselina, SIPMAP. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama yaitu kekuasaan. Kekuasaan adalah gagasan politik yang berkisar pada sejumlah karakteristik. Karakteristik tersebut mengelaborasi kekuatan selalu alat yang digunakan seseorang, yaitu pemimpin atau juga pengikut yang digunakan dalam hubungan interpersonalnya. Selanjutnya itu dalam konteks perilaku organisasi, John R. Sammerhorn et al. mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan yang mampu membuat orang melakukan apa yang kita inginkan atau kemampuan untuk membuat hal menjadi kenyataan menurut cara yang kita inginkan. Selanjutnya itu sumber kekuasaan. Garrett Morgan tentang sumber kekuasaan dalam organisasi yang menurutnya berasal dari yang pertama itu otoritas formal, yang kedua itu kendali sumber raya langkah, yang ketiga itu penggunaan struktur, aturan, dan kebijakan organisasi, yang keempat itu kendali proses pembuatan keputusan, yang kelima itu kendali pengetahuan dan informasi, yang keenam itu kendali batasan organisasi, yang ketujuh itu kendali teknologi, yang kedelapan itu aliansi interpersonal, jaringan, dan kendali atas organisasi informal, sembilan itu simbolisme, dan manajemen makna, sepuluh itu gender, dan manajemen hubungan berbasis gender, yang kesebelas faktor-faktor struktural yang menentukan tahap-tahap tindakan, dan yang terakhir itu kekuasaan yang telah seseorang miliki. Selanjutnya itu bagian-bagian jenis kekuasaan, yang pertama juga ada reward, yaitu kemampuan menyediakan keuntungan, bagi sesaran kekuasaan, yang kedua itu coercive, kemampuan menyediakan efek hukuman pada sesaran kekuasaan yang tidak patuh, yang ketiga itu ekspert, kemampuan dan pengaturan khusus yang dimiliki, di mana sesaran kekuasaan ingin memiliki atau menggunakannya. Yang selanjutnya itu referent, yaitu kemampuan berdasar kehendak orang lain. Yang terakhir itu legitimate, yaitu kemampuan berdasar perasaan yang orang miliki, bahwa kita punya hak dan otoritas yang menerakkan pengaruh atas kegiatan mereka. Selanjutnya itu cara atau taktik dalam memperoleh kekuasaan, yang pertama itu legitimasi, mengandalkan posisi kewenangan seseorang. Yang kedua itu persuasi rasional, menyajikan argumen-argumen yang logis. Yang ketiga itu seruan inspirasional, yaitu mengembangkan komitmen emosional dengan cara menyuruhkan nilai-nilai, kebutuhan, harapan, dan aspirasi sebuah sesaran. Yang keempat itu konsultasi, meningkatkan motivasi dan dukungan dari pihak yang menjadi sesaran dengan cara melibatkannya dalam memutuskan bagaimana rencana atau perubahan akan dijalankan. Yang kelima yaitu tukar pendapat, yang keenam itu seruan pribadi, dan yang ketujuh itu menyenangkan orang lain, kedalapan tekanan, dan kesembilan koalisi. Selain itu cara atau taktik dalam proyek politik. Cara-cara politik dalam organisasi politik, keorganisasian muncul setelah orang berpikir secara berbeda dan bertindak berbeda. Perbedaan ini menciptakan ketegangan atau tension yang harus diselesaikan lewat cara-cara politik. Cara-cara politik tersebut adalah yang pertama, autokratik atau secara autokratik kita dilakukan dengan cara ini. Yang kedua itu secara birokratis. Kita disalunkan melakukan cara ini. Yang ketiga yaitu secara teknokratis. Dan yang keempat yaitu secara demokratis. Selanjutnya itu politik dalam perilaku organisasi. Robert Morgan, organisasi serupa dengan sistem politik. Politik di dalam organisasi dengan memfokuskan perhatian pada tiga konsep yaitu interes, konflik, dan kekosaan. Interes atau kepentingan adalah kecenderungan meraih sasaran, nilai kehendak, harapan, dan kecenderungan lainnya yang membuat orang bertindak dengan satu cara ketimbang lainnya. Selanjutnya itu politik dalam perilaku organisasi. Perilaku politik yang sah atau legitimate political behavior mengacu pada politik sehari-hari yang wajar. Menyampaikan keluhan kepada penyeliaan Anda, memotong rantai komando, membangun koalisi, menentang kebijakan atau keputusan organisasi lewat pemobokan atau dengan terlalu berpegang ketat pada ketentuan yang ada. Perilaku politik yang tidak sah, yang menyempang dari aturan main yang digariskan, misalnya sabotase, melaporkan kesalahan, seperti memakai pakaian nyelene atau bros tanda protes dan beberapa karyawan tidak masih kerja. Selanjutnya faktor-faktor yang berkontribusi terhadap politik. Yang pertama itu faktor individu, dan yang kedua itu faktor-faktor organisasi. Selanjutnya itu pengaruh kekuatan politik terhadap perilaku organisasi. Kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya. Kelompoknya ataupun masyarakat pada umumnya, bila seseorang suatu organisasi atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang relevan, misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara, maka mereka mempunyai kekuasaan politik. Pengaruh yang kedua itu variasi yang dekat dari kekuasaan politik adalah kewenangan atau authority, kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa. Misalnya saja seseorang polisi yang bisa menghentikan mobil di jalan, tidak berarti dia memiliki kekuasaan, tetapi dia memiliki kewenangan yang diperolehnya dari undang-undang lalu lintas, sehingga bila seseorang pemegang kewenangan melaksanakan kewenangan, kewenangannya tidak sesuai dengan mandat peraturan yang ia jalankan, maka dia telah menyalahgunakan kewenangnya dan untuk itu dia bisa dituntut dan dikenakan sanksi. Nah, sekianlah penjelasan materi dari saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesahan ataupun perkataan yang tidak pentas diucapkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum Wr. Wb.